Halo teman-teman, materi yang dibahas kali ini adalah mengenai gerak lurus beraturan. Untuk mengikuti materi ini, kamu sudah harus memahami aritmetika seperti pertambahan, perkalian, dan pembagian, besaran dan satuan seperti meter, kilometer, menit, dan second, serta kalian juga harus paham mengenai vektor. Pada gerak lurus beraturan, ada istilah yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah perpindahan suatu objek dari titik acuan ke kedudukan lain dalam periode waktu tertentu. Jarak menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah. Apakah kalian tahu perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kelejuan adalah besaran selar, sehingga hanya menyatakan besarnya saja, misalnya 40 km per jam. Untuk menyatakan kelajuan, tidak membutuhkan arah. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, sehingga perlu menyatakan arah. Sekarang, coba perhatikan pernyataan berikut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini salah. Ini tidak menyatakan arah, sehingga seharusnya menggunakan isilah kelajuan. Untuk menyatakan kecepatan, harus diganti menjadi sebuah mobil bergerak ke utara dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, sekarang, kapan sebuah benda dikatakan gerak lurus beraturan atau GLB? Benda dikatakan GLB ketika kecepatannya konstan, artinya kelajuannya konstan dan arah kecepatannya konstan. Perhatikan contoh GLB berikut ini. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 10 m per sekan ke arah barat. Pada GLB, objek bergerak dengan kecepatan konstan. Formula GLB adalah S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Sehingga formula tersebut dapat dibaca, jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Formula GLB punya bentuk lain. Bentuk pertama adalah S sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Bentuk kedua adalah V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Bentuk ketiga adalah T sama dengan S per V, atau waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Untuk lebih mudah mengingatnya, gunakan segitiga formula berikut. Sekarang, mari kita diskusi bersama. Formula apa yang kamu gunakan jika kamu mengetahui nilai S dan T dan ingin mengetahui nilai V? Apakah formula 1, 2, atau 3? Jawabannya adalah formula 2, V sama dengan S per T. Bagaimana dengan soal berikut? Seberapa lama waktu yang ditempuh kuda untuk menempuh jarak 720 meter dengan kecepatan konstan 15 meter per sekon? Jawabannya adalah 48 sekon. Yang diperoleh dari jarak 720 meter dibagi dengan kecepatan 15 meter per sekon. Bagaimana? Apakah kalian menjawab dengan benar? Sekian dulu materi tentang GLB. Cukup mudah kan? Sangat mudah jika teman-teman sudah hafal formula GLB. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.